Sempat tertahan hampir 2 tahun, Saudara Direkturat Jenderal Beacukai Kementerian Keuangan menyerahkan alat belajar yang dihibahkan perusahaan Korea Selatan untuk sekolah luar biasa, SLBA, Pembina Tingkat Nasional. Beacukai menyatakan alat belajar berupa keyboard braille itu semula dibebani bea masuk ratusan juta rupiah karena adanya kesalahpahaman. Dirjen Beacukai Askolani mengatakan, barang kiriman hibah itu kini telah ditetapkan bebas, bea masuk dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan. Semula, Saudara, alat belajar ini diketahui sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan sehingga beacukai menetapkan pentarifan hingga ratusan juta rupiah sesuai dengan mekanisme pemerintah. Sebelumnya, alat belajar SLB yang dihibahkan perusahaan Korea Selatan ini tiba sejak 18 Desember 2022. Namun, terdapat tarif yang harus dibayarkan penerima barang hingga ratusan juta rupiah sebagai bea masuk dan pajak. Sehingga proses pengurusan barang terhenti hampir dua tahun. Ini akan serahkan, tadi yang Alhamdulillah kami bisa tetapkan pembebasan yang masuk untuk keyboard SLB. Tahun 2022, teman-teman sekalian, itu mekanismenya barang kiriman yang kemudian difasilitasi oleh DHL. Dia tidak ada info yang kemudian masuk ke kita sebagai barang kiriman sehingga kemudian kita kasih sesuai dengan barang kiriman ada pentarifan yang juga ditetapkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih.